Ubin kita warnanya apa? Putih Kalau ini kain yang saya tunjuk warnanya? Putih Kalau awan warnanya? Putih Kalau susu warnanya? Putih Kalau anak sapi minumnya? Air Ada yang jawab susu ya? Anak sapi minumnya masih air bukan susu Kecuali kalau susu sapinya Oke Di sini saya mau cerita sedikit tentang digital right management Kebetulan ini saya membuatnya bertiga Saya Danang Jaya Sama Mas Alvin Devara Sama Mbak Amanda ada di sini juga Menyerinap di teman-teman Dari salah satu wanita cantik di sini Ya kebetulan saya meminta request yang Karena nanti saya mau demo sedikit Jadi saya meminta request nanti apa yang saya tampilkan di sini bisa tampil juga di layar Jadi karena berbasis seperti judulnya temanya di sini kan pada teknologi mobile Jadi saya mau sedikit demo nanti di Samsung Tab Kebetulan ada device Samsung Tab Soalnya kalau mau pakai yang kecil-kecil Kekecilan Jadi berharap sih Samsung Tab bisa Dan salah satu ada Apa? Alat satu lagi ya? Kamu bawa apa? Itu Apa? Ada yang mirip Samsung Tab Yaitu Huawei Ada juga Nah nanti akan saya demo kan Saya ingin cerita sedikit tentang Sebuah gambar berbahaya Apa sih yang disebut dengan gambar berbahaya? Yaitu Mungkin teman-teman nih Mahasiswa yakin ada yang nyambi sebagai seorang seniman Permasalahannya adalah Atau menjadi seorang pengarang buku Kalau menjadi seorang seniman Kayak Afandi gitu jelas ya Gambarnya tuh di kanvas Kanvasnya kertas Masalahnya makin teknologi makin maju makin maju Kita kan suka menggambar pakai Photoshop Itu kan Pakai Macromedia Fireworks Photoshop yang paling gampang gitu kan Terus kita membuat foto-foto pre-wedding Itu kan Foto-foto pre-wedding Pakai Photoshop Hasilnya jauh lebih bagus Daripada kita foto biasa Tidak-idak di reka-reka Pertanyaannya adalah Kalau kita pakai Photoshop itu kan Ada file PSD-nya Yang sudah ada langkah-langkahnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu kan sebuah Apa ya Kreasi Suatu karya seni Kalau kita mau kasih ke orang Orang tersebut bayar dong Jangan cuma kopi-kopi asal kopi Tanyaannya kalau mau membayar Terhadap hasil karya sebuah gambar Semacam itu Ada sedikit masalah Dengan data digital Data digital itu Paling Bisa Paling mudah Untuk digandakan Tanpa diketahui Satu Kekurangannya itu Bisa jadi kekurangan Bisa jadi kelebihan Semua data digital Bisa kita kopi Tanpa tahu itu tadi dikopi Atau enggak sih Kita punya file-file Photoshop Yang bentuknya PSD Atau Firework itu bentuknya PNJ Yang masih ada frame-framenya Itu bisa kita kopi Kita kopi Tanpa yang punya pun Tahu pun Itu bisa kita lakukan Eh bukan ini Bukan Salah selain Bukan Salah selain Oke Salah selain Nah ini Bentuk soft copy Itu mudah sekali digandakan Terus kita modifikasi Modifikasi Habis yang Biasanya ada coret-coret Dikasih kumis Dikasih apa Itu mudah sekali Terus habis itu Permasalahannya adalah Mau yang bagus Kita jadikan jelek Atau yang jelek Kita jadikan bagus Itu mudah sekali Data digital digitukan Pertanyaannya adalah Kalau yang baik-baik Bagi tadi yang membuat Sebuah Gambar yang Bagus Bermaksud menjual Kalau kita menjual Buku jelas Satu buku Harganya Rp20.000 Kalau kita menjual 50 buku Jelas Rp20.000 Kali Rp50.000 Pertanyaannya Kalau nanti yang buku itu Dikopi lagi Biasanya kualitasnya beda Harganya pun Untuk memproduksi Tidak akan jauh berbeda Dengan yang harga Rp50.000 Rp20.000 Tapi pertanyaannya Kalau bentuknya digital Bagaimana Saya jual File saya Buku saya Atau gambar saya Saya jual Harganya Rp10.000 Pertanyaannya Kalau saya berikan Kepada salah satu Dari pembeli Kalau saya berikan Kepada pembeli Pembeli tersebut Memberikannya Kepada 100 orang Bergi gak saya Kira-kira Itu berbeda sekali Dengan Kalau saya membuat buku Membuat buku Secara yang hard copy Seperti Pak Onoh buat tadi Pak Onoh buat itu Terus digandakan Itu ketahuan Itu palsu Itu palsu Itu palsu Pertanyaannya Kalau digital Kalau di copy Begitu saja Mana yang palsu Pasti gak tahu Ada-ada Ada Saya punya ini Gambar saya yang asli Terus di copy Kan menjadi 100 Mana yang asli Mana yang dulu Yang pertama itu Kita gak tahu Nah Untuk itu Ada sebuah Agar kalau Kita tidak bisa Memungkiri bahwa Data digital Pasti bisa di copy Tapi Akalinnya adalah Kalau kamu bisa di copy Bisa disebar luas kan Ya Percuma Salah satunya Biarpun kamu punya Kamu meng copy pun Percuma Salah satu solusinya Salah satu solusinya Adalah kita Dengan melakukan Enkripsi Tapi apakah Enkripsi itu Saja Sudah cukup Saya waktu itu Mendapat Sebuah Tantangan Dari salah satu Sutradara Nasional Cukup terkenal Yang Buat film Mak Pengen naik haji Waktu itu Saya Beliau ingin Membuat Sebuah Semacam 21 Kecil Di daerah-daerah Kalau Membuat Film Sekelas 21 Itu kan Pakai Mungkin Bapak-bapak Disini pun Dengan Sekelas Misbar Misbar itu Kalau di tempat saya itu Yang layar tancap Itu dengan Infocus Seperti itu Kemudian Disetelkan Dengan Laptop Semacam ini Download film Blu-ray Jadinya Bagus Dengan jarak 50 meter Gak perlu Ke 21 Yang nonton Tarikin 5.000 Lebih untung Nah Konsepnya Pak Aditya Guma itu Tadi Pengennya Seperti itu Jadi Minjem Gedung Semacam Inilah Untuk Weekend Sabtu Minggu Dia tampilkan Itu Dengan Membuat Sebuah Film Blu-ray Dengan Pakai Proyektor Infocus Harga Tiketnya 3.000 5.000 Untungnya Lebih Cepat Dan Produksinya Lebih Cepat Distribusinya Lebih Cepat Masalahnya Adalah Itu Data Digital Yang Bisa Mudah Dicopy Mudah Ditribusikan Nah Kalau Tadi Hanya Di Encrypt Pertanyaannya Kalau Di Encrypt Oke Data Di Dalam Komputernya Aman Waktu Ditampilkan Kedepan Aman Enggak Apa Kemungkinan Bisa Digandakan Yaitu Di Camcorder Nah Balik Balik lagi Kesini Kalau Gambar Bagaimana Gitu Kan Kalau Gambar Ya Tentu Ditampilkan Diprint Scan Lagi Kirimkan Lagi Ada Banyak Ya Karena Biasanya Maling Lebih Pinter Daripada Polisinya Ini Salah Satu Untuk Ngakalin Yang Seperti Ini Kalau Untuk Mengakali Tadi Yang Pake Camcorder Kita Bisa Gunakan Yang Pake Gunakan Watermarking Tapi Untuk Saat Ini Apa Yang Akan Saya Sajikan Disini Masih Berupa Prototype Sementara Untuk Memecahkan Masalah Semacam Ini Kita Membayangkan Kita Membuat Sebuah Gambar Digital Kita Akan Jual Atau Kita Akan Berikan Pada Orang Tapi Hanya Orang Tersebut Yang Kita Maksud Saja Yang Hanya Bisa Mem View Bisa Menampilkannya Kalau Dia Ditampilkan Di Peralatan Lain Itu Sudah Tidak Bisa Prinsipnya Smart Vitor Jadi Misalkan Saya Punya Sebuah Ide Kreatif Membuat Sebuah Gambar Terus Kemudian Mas Alvin Ini Membelinya Kemudian Pembelinya Di Install Disini Bisa Di View Disini Tentu Karena Data Digital Ini Bisa Dipindah Ke Mana Pun Tapi Saya Ingin Membatasinya Bahwa Yang Mas Alvin Beli Hanya Bisa Dilihat Disini Tidak Bisa Di Tempat Lain Ide Seperti Seperti Apa Selengkapnya Nah Ini Ada Alasannya Itu Tadi Ini Tadi Kenapa Kita Hanya Watermarking Saja Tidak Cukup Watermarking Ada Yang Tahu Watermarking Watermarking Ada Yang Kita Umum Bahasa Indonesia Tanda Air Kalau Tanda Air Saya Bingung Nih Tidak Pernah Megang Kuang Kertas Semua Pernah Megang Kuang Kertas Tapi Masih Bingung Tanda Air Di Kuang Kertas Ada Tanda Air Kalau Di Trawang Itu Tanda Air Itu Yang Kelihatan Untuk Barang Fisik Kalau Untuk Data Digital Seperti Apa Itu Prinsipnya Mirip Jadi Ada Kalau Kita Ngeliat Intense Program Televisi Intense Ataupun Ada Yang Detik Foto Ada Tulisannya Detik Foto Di Tengah Terus Ada Intense Itu Watermarking Itu Yang Visible Yang Invisible Itu Juga Bisa Dilakukan Nah Watermarking Itu Umumnya Digunakan Untuk Copyright Protection Kalau Di Rubah Seperti Apa Kita Masih Bisa Ngelacak Tadi Kalau Pak Joshua Tentang Bilang ITE Di Depan Kita Bisa Melihat Kalau Sani